Saya menjabat Kepala Desa di Desa Kentan ini sejak tahun 2012 Sampai sekarang ini sudah periode kedua Apa yang kelebihannya ini Akhirnya di membuat wedangan dengan konsep BUMDES itu Dari sisi 7 kelurahan Kenapa kok dulu gantan bisa ada konsep wedangan dengan BUMDES Itu karena memang di tahun 2019 Itu dari desa itu setelah ada dana desa masuk Itu memang desa diharuskan untuk berkreasi Bisa mengatakan wilayah masing-masing Dan diharuskan kita punya BUMDES Jadi dimana desa bisa mengembangkan kreativitas bersama dengan UMKM sekitar Nah disitulah kemarin itu Memang barengan dengan COVID Kita waktu buka BUMDES wedangan pertama kali Kita namakan Joglu Pendopo Pendopo Gentan Kita buka itu wedangan Kebetulan memang tidak terlalu lama Karena barengan dengan pandemi Jadi memang untuk omset tidak terlalu banyak Dengan banyaknya kendala Karena saat itu memang BUMDES benar-benar Bekerja mandiri secara BUMDES sendiri Jadi bagaimana pihak dari anggota BUMDES BUMDES mengelola sendiri Ternyata kewalan Hanya sampai bertahan Kurang lebih Kurang dari satu tahun Terus kemarin Waktu kita ketemu Kebetulan Mbak Endang ini adalah Warga desa Gentan Yang beliaunya juga punya motivasi Pengen bangun desa Gentan itu bisa lebih maju Gimana ya Mbak Ayo bareng-bareng gitu Terus kemarin ketemu konser Kenapa kita tidak hidupkan lagi Wedangannya Kebetulan juga Walaupun dengan banyaknya Sekarang seperti banyak orang Ngomong bahwa Kalau namanya wedangan dimana-mana ada Tapi menurut saya Menurut saya konsep wedangan itu Memasyarakat sekali Walaupun banyak Peminatnya tetap banyak Dan saya yakin Khususnya untuk di desa Gentan Penduduk yang tinggal di desa Gentan Ini lebih dari 14 ribu Jadi Kalau untuk wedangan Sebanyak apapun wedangan Selama itu Menarik Dan menu yang disajikan juga Bisa diterima oleh warga masyarakat Saya yakin bisa diterima Untuk di desa Gentan Untuk itu Kemarin kita bermitra Dengan Mbak Endang Yang kebetulan juga warga desa Gentan Terus kita bekerja sama Dengan anak-anak muda Yang berjiwa muda Pengen untuk berkreasi Kita boleh Kita memang kemarin Ngobrol sama Mbak Endang Apapun yang ingin dijual Warga masyarakat desa Gentan Mau dititipkan di wedangan Bisa Itu yang Mbak Endang Nah itulah yang Menimbulkan niat Dari pemerintah desa Untuk mau bekerja sama Kita Kita terus berupaya Bagaimana Nanti ke depannya Agar Bisa Bumdes di desa Gentan Khususnya di wedangan ini Bisa semakin berkembang Karena Sebenarnya Untuk Bumdes sendiri Desa Gentan Tidak hanya wedangan saja Jadi kita punya banyak sekali Ada Perdagangan Ada Di bank sampah Itu ada Jadi kebetulan Kita dengan bermitra Mbak Endang ini Bumdes Ada sedikit Kelonggaran Malah Untuk mengerjakan yang lainnya Disini bisa fokus Kita bermitra Dengan Mbak Endang Untuk Memujudkan Pendopong Gentan ini Bisa lebih semarak lagi Terbukti hanya dalam Waktu hitungan Hari Tiga hari Pertama itu Sudah lumayan sekali Yang datang Dan warga masyarakat Semakin mengeliat Ada apa sih Tontonannya seperti apa sih Kegiatannya seperti apa Yang dijual seperti apa Semoga nanti ke depannya Dengan kreasi-kreasi Dibantu oleh Mbak Endang Beserta tim Bisa membuat Pendopong Gentan ini Lebih hampir Kalau menu spesialisnya Apa itu Andalan utamanya Dari pendopong Gentan itu apa Bisa disampaikan Untuk menu spesialisnya Kita ada di Nasi timur Nasi ayam bangkan Juga ada Untuk minumnya Gedang cair Dan Kita juga punya Teh yang spesial Apa itu teh spesial itu Rasa teh yang spesial Kedua dibandingkan Teh teh yang Iya Nah terus Kalau Tadi sampaikan Bu Untuk Begadis juga Ada beberapa Wedangan yang luar biasa Dan tumbuhnya Seperti itu kan Untuk menarik mereka Supaya lebih datang Terus ini Apa nih kira-kira Kita punya Entertainment Kita punya Entertainment Dan Tim Entertainment Yang handal-handal Jadi Tim Bisa membawa Komunitas Komunitas Masuk ke Dalam Wedangan kita Selain Entertainment Apa ini Kenyamanan tempat Yang pasti Fasilitas apa Yang kira-kira yang Menarik Kenyamanan tempat Karena luas Pasti Jadi Dekat dengan Jalan utama Saya rasa Itu membuat Masyarakat Lebih Minat Untuk datang Ke Pendogol Gentang Emang komunitas Yang dibidik selama ini Karena Jumlahnya Banyak Saya Komunitas Itu Sasaran kita Dan mungkin Nanti komunitas Teman Temannya lagi Ini berarti Ownernya siapa ini Bulurah Atau Bu Indah Kita bermitra Berarti Ownernya Dua orang Bumdes Pemdes Dan pihak ketiga Misalnya Sharing modal Terus Ada juga Sharing keuntungan Dari sisi Ini kan Kelihatan Tempatnya Memiliki Lahan yang luas Di sini Menerima Acara Arisan Pertemuan Warga Untuk Arisan Pertemuan Warga Bahkan Pernikahan Dari Pemdes Menerima Ada Menyelenggarakan Event-event Yang menarik Ke Bunggung Geng-geng Planing Akan seperti itu Planing Atau seperti itu Ini baru 5 hari Jadi Sementara Kita Stabilkan Dulu Untuk Area Pergelangan Maksudnya Pergelangan Kita Sesudah itu Mungkin Nanti Menyelenggarakan Seperti Mobile Legends Apa Lomba Menyanyi Atau apa Yang sudah Diblas Tanggal 10 Itu Apa Tanggal 10 Nanti Apa Ajaran Oh Iya Tanggal 10 Itu Ada Komunitas Ibu-ibu Senam Yang Mendang Dutan Sekaligus Wedangan Iya Gitu Kalau Untuk Yang Menur Spesial Untuk Menarik Sendiri Belum Ini Menu-menu Dari Wedangan Pendopong Gentan Ternyata Cukup Terjangkau Bagi Masyarakat Luas Demikian Liputan Liberty Dari Wedangan Pendopong Gentan Bagi 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 Kaya Pekan Ternyata Bagi Bagi Besok Bangun Besok Terima kasih.